Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dini Fitriah hari ini saya mau mereview produk-produk yang bisa digunakan oleh teman-teman saat diet saat ini sebenarnya saya tidak sedang diet serius sih karena saya sedang menyusui tapi saya berniat untuk menurunkan berat badan meskipun secara pelan-pelan nah ini adalah produk-produk yang bisa kita temukan di pasaran dengan mudah artinya bisa dibeli di supermarket-supermarket yang ada di kota teman-teman saya orangnya doyan banget ngemil jadi saya paling susah buat saya menurunkan berat badan karena satu saya ini punya darah rendah jadi kalau misal telat makan saya tidak bisa yang kedua saya tidak suka olahraga jadi kalau misal disuruh olahraga saya menyerah dan yang ketiga saya hobi banget ngemil makanya kenapa saya susah banget turun berat badan karena hobinya ngemil nah ini adalah produk-produk yang bisa kita gunakan meskipun kita ngemil tapi tetap dengan kalori rendah saya akan mulai reviewnya dari mulai sini ini yang ada di sini adalah makanan minuman yang menurut saya enak susu saya sudah mencoba berbagai macam susu diet dari mulai WRP apalagi lah ya banyak tapi buat saya ini susu yang enak tropicana skim milk ini enak banget apalagi kalau diminum anget-anget enggak kerasa apa ya pokoknya enak kerasa enak dan harganya juga lebih murah dibanding WRP nah ini susunya ada berbagai macam rasa ada vanilla ada coklat ada hazelnut kalau nggak salah susunya ini kalorinya lebih rendah dibanding WRP kalorinya cuman 110 dan energi dari lemaknya 0 kilokalori yang berikutnya ada cookies tadi saya sudah bilang bahwa saya doyan banget ngemil nah cookies ini alternatif untuk temen-temen ngemil kalau lagi pengen ngemil di rumah cookies ini rasa keju tapi tidak terlalu keju banget sih enak banget rasanya dan enggak bikin enak ini cuman lima 100 kilokalori dan energi lemaknya 50 kilokalori segini 100 gram isinya kita buka isinya lima ini lima nah ada lima ada lima harganya segini kalau di Sopi atau di marketplace itu sekitar Rp17.500 oh iya yang ini tadi harganya harganya sekitar Rp100.000 lah ya lebih murah dibanding WRP lah terus susu saya sukanya susu low fat yang merk ini nah teman-teman kalau kayak saya nggak suka banget minum susu tanpa rasa saya suka bikin jus kurma atau gulanya bisa kasih dari gula tropicana ini juga cemilan cemilan ini wafer wafer kaya gini wafer rasanya enak harganya lumayan sugar free bebas gula high fiber tinggi serat cuman 90 kilokalori dibanding dengan biskuit-biskuit lain wafer-wafer lain ini enak banget enak banget rasanya yang ini boleh kita buka ya Cobain dulu ya isinya satu ini ada dua ada dua ini ini enak banget nah tadi cemilan yang manis-manis kalau teman-teman sukanya cemilan yang asin ada ini fit chip ini sumber serat pangan jadi mengandung fiber ots quinoa wall weight multi grain ini banyak juga dipakai sama orang-orang yang lagi diet mengandung lemak totalnya eh energi totalnya 30 kilokalori jumlah persajiannya 70 kilokalori ini lebih rendah dibanding snack-snack yang lain nah kalau teman-teman menyukai manis misalnya saya makan alpukat itu biasanya dikasih gula bisa menggunakan tropikana tropikana gula jawa ini enak banget berasa gula jawa nah berikutnya yogurt ini yogurt yang paling rendah kalori dibanding dengan yogurt-yogurt lainnya Bulgarian style yogurt kin merknya saya pilih rasa blueberry ini banyak rasanya ada rasa strawberry dan lain-lain nah kalau teman-teman suka susu kental manis teman-teman juga bisa ah beli ini ini rasanya mirip dengan SKM SKM yang ada di pasaran lah yang mirip indomilk atau visian flag ini mirip rasanya ada dari tropikana slim harganya sekitar 27 kalau nggak salah oh iya iya untuk soal harga ini berapa ya lumayan mahal sih tapi masih di bawah 100 ini murah murah banget ini segini 15 ribu nah terus berikutnya ada ini kalau misal kita lagi pengen minum minuman biasanya teman-teman minum susu eh apa susu kotak itu bisa pilih entrasol atau WRP diantara dua susu ini lebih sebenarnya kalau dibanding dua susu ini secara rasa menurut saya dua-duanya enak tapi secara kalori lebih rendah yang ini secara harga lebih murah yang ini ini lebih mahal dan ini nya lebih banyak juga energi totalnya 150 kilokal WRP ya energi totalnya 150 kilokalori energi dari lemaknya 25 kilokalori sedangkan diabetes sol ini energi totalnya 110 kilokalori energi totalnya 15 kilokalori jadi lebih murah ini lebih rendah ini kalorinya tapi kalau misal teman-teman menyukai rasa stroberi di sini ada di diabetes sol ini gak ada nah ada juga beer brand ini udah ada tulisannya di sini rendah lemak rendah lemak nah di sini ada tulisannya rendah lemak ini recommended banget nah kalau teman-teman menyukai yang plain ini ada juga yang originalnya ini rasa ini enak banget yang ini ini kalau menurut saya karena saya gak suka rayang plain ini rasa apa ya gandum pokoknya kita cobain aja udah enak terus kalau teman-teman suka ada cookies ini ada lagi cookies juga dari tropical eh dari slim and fit ini harganya lumayan sih kalau menurut saya lebih worth it yang ini terus ada juga cemilan soyjoy 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 udah tau lah ya terus ada juga oat meat oat meat juga teman-teman kalau menurut tidak perlu khawatir untuk gemuk karena ini dibuat dari oat jadi makan ini juga kita cepet kenyang ini ini gak sampai 100 kilokalori hanya 90 kilokalori dan energi lemak totalnya cuman 50 kilokalori nah kalau teman-teman suka minuman dingin ini bisa jadi pilihan WRP dengan fat burner ini enak tapi harganya lumayan sedangkan untuk teh teman-teman bisa pilih ini plumsing tislim nah teh ini menurut saya enak karena gak bau jamu oke apalagi ya oh iya untuk teman-teman yang memang suka masak atau suka bikin sendiri jadi teman-teman bisa mengganti gulanya dengan gula-gula tropica naslim atau gula-gula yang memang rendah kalori contohnya tadi tropica naslim yang gula jawa ini kalau untuk gula putihnya teman-teman bisa pakai tropica naslim yang ini saya memilih rasa honey karena yang originalnya menurut saya gak enak yang ini enak banget nih dia sweet ini tidak terlalu beda rasanya dengan gula biasa dan cukup untuk minum satu teh satu gelas teh itu cukup cuman satu dia sweet aja rekomenin banget enak bikin puding bikin nutrijel bikin apapun yang kita pengen manis bisa pakai ini dia sweet harganya lupa ini berapa ya pokoknya dibanding tropica naslim ini lebih mahal tropica naslim ini ada lagi cemilan yang tidak perlu teman-teman khawatir bisa bikin gemuk adalah sari gandum karena ini dibuat dari gandum ada susunya tapi tidak terlalu tinggi nah ini ini gak sampai 90 kilokalori dengan energi total cuman 35 kalori kilokalori jadi gak usah khawatir gemuk kalau teman-teman ngemil ini nah ini adalah makanan-makanan dan minuman yang saya konsumsi selama saya berniat menurunkan berat badan tanpa khawatir kelaparan dan juga tidak mempengaruhi asik karena secara saya masih menyusui ya ada bayi saya dinan umur 7 bulan teman-teman bisa dapatkan ini semua secara mudah di supermarket tapi memang ya soal harga untuk dia tidak ada yang murah gitu nah silahkan teman-teman mencoba dan memilih mana yang paling enak karena biasanya kalau makanan untuk diet itu memang tidak begitu emak ya namanya juga buat diet nah kalau untuk makan saya sarankan buah alpukat nah bebas mau berapa kali aja buah alpukat tinggal dicampur sama gula ini boleh dikasih keju oh ya kalau untuk keju teman-teman bisa milih keju dengan merek MEG MEG warnanya hijau boleh digadok boleh dimakan dicampurkan dengan alpukat atau apa saja nah itu dia review produk-produk yang bisa teman-teman gunakan ketika jalankan program diet mudah-mudahan bermanfaat karena teman-teman jadi tahu produk apa yang harus dibeli ini saya bukan jualan ya kalau teman-teman punya rekomendasi produk-produk lain boleh yang ada di pasaran nah ini juga ada dari merek ultra juga ada yang plain love it juga ada rasanya juga lumayan enak tapi saya masih lebih suka yang ini nah itu saja untuk review produk-produk yang bisa kita pakai diet tapi jangan lupa kalau teman-teman sudah memilih produk ini untuk ngemil jangan ganti jadi nasar jangan konsisten aja cemilannya ini ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyimak video saya hari ini ini saya sudah hampir satu bulan mengkonsumsi produk yang ada di sini bikin gorengan segala macem pakai sebenarnya minyak juga ada tropika nasi minyak ada cuman saya nggak beli karena saya memang jarang goreng-goreng nah doakan saya sudah satu bulan ini mengkonsumsi produk-produk ini sudah turun sebanyak 3 kg doakan saya masih harus menurunkan 7 kg lagi mudah-mudahan isi koma mudah-mudahan bisa tercapai berat badan yang saya inginkan begitu pun teman-teman yang sedang berjuang diet dan menurunkan berat badan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyimak review hari ini sampai ketemu di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh